Assalamualaikum guys, masih di The Hakim Aviary Nah kali ini kita mau ngomongin lagi burung poksai Lagi-lagi poksai lagi, poksai lagi Dan bikin beberapa netizen kita bosan katanya Tapi mau gimana lagi ya, emang burung ini hidup disini Terus setiap perkembangannya selalu kita update Yang mau tidak mau akan kita tayangkan setiap perkembangannya Karena di setiap tayangan juga ada kabar yang berbeda Nah jadi kabar-kabarnya itu tidak sama Jadi selalu berbeda, selalu berbeda gitu Karena memiliki cerita yang berbeda Nah setelah mereka mengalami Yang waktu itu di sebelah sana, waktu itu diambilkan sama bagus tuh Anaknya tinggal sisa satu Nah kemudian mereka itu galau Mereka bersarang di sana, terus pindah lagi ke sana Dan berakhir disini nih, waktu itu sama air pan bareng-bareng kita lihat disini Nah terus gagal ya? Iya, tiba-tiba setelur koksa Hongkong menghilang itu tiga-tiganya Terus bertelur lagi? Iya, terus bertelur lagi Dan menghilang lagi Ini entah kenapa, padahal wilayah ini tuh cukup aman ya untuk mereka Karena lalu lalang orang juga Kita bisa memantau secara dekat Iya, betul Tapi ini entah mengapa, tiba-tiba setelur tuh hilang Tanpa jejak sedikitpun di bawah Biasanya kalau misalkan indukan udah gak mau mengeramin lagi Masih dibawang ke bawah ya Gak mungkin di bawah gini Ini aneh hilangnya Tapi tenang, kita mau ngasih kabar yang terbaru lagi nih Kabar baik Jadi kabar baiknya adalah Si poksai Hongkong ini bersarang kembali Dan sepertinya mereka udah bertelur di Hutan Perdu Yuk, kita lihat ke sana Guys, setuju gak? Kalau gue bikin The Hakim's Music Jadi semua klip yang sudah ada Ataupun yang bakal dibikin Semuanya dikumpulin di channel itu Kalau setuju, subscribe ya Link ada di tin komen dan juga deskripsi Thank you guys! Nah, sarangnya tuh sebelah mana, Gus? Nah, ini sarangnya nih ada di sebelah sini, Kang Tuh indukannya di atas tuh Tuh indukannya nih Nah, indukannya udah mulai protect nih Mencurigakan, mencurigakan Nah, jadi dia tuh bersarangnya di sini, guys Jadi pindah ke sini tuh setelah Mungkin sekitar beberapa hari dari sana lah Sekitar 4-5 hari Baru mereka pindah ke sini nih Saya menemukan burung Toksai Apa? Toksai Hongkong ini Apa? Bersarang di belakang itu nih Persis di sini Persis kayak kejadian ini nih Jadi berkumpul banyak di sini Tapi mereka Lagi Oh ini Kacor ya Lagi Lagi Saya mau kawin Seperti itulah Ritual-ritual Toksai ketika mau kawin Kurang lebih seperti itu Nah, dan Kalau Kita Apa? Ngeliat Kondisi si Toksai itu Lagi gacor kan Berarti Lagi pada birahi Lagi pada birahi 14 hari Ada yang 14 hari Rata-rata sih 14 hari ya Dua minggu Karena Memang pas mengeram burung-burung Seperti ini tuh Usianya 14 hari Atau 14 hari baru Menetak Tapi Pede gak? Kalau misalkan ini Dibiarin di sini Gimana ya? Setelah kejadian kemarin Kita beberapa kali Hilang Telur menghilang Bagus sih Sempet kepikiran Untuk Menitipkan si Telur burung Paksa Yongkong ini Ke burung yang Lagi mengeram di luar Kita dulu kan Ada burung jalak tuh Lagi mengeram Jalak Aprika Tapi kan jalak aprika Udah beberapa kali Tidak Apa? Pertil terus Nah, sempet kepikiran Untuk menitipkan ke situ Kira-kira gimana ya? Kira-kira gimana Nah, ini takut juga sih Kita kalau Kalau misalkan Burung ini Berkelahir 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 Kayak gitu guys Ini yang kita khawatirkan Kayak gini Aduh, bapaknya kalah lagi Jadi kalau berkelahir Kayak gini tuh Khawatir Aduh Gimana Ini nih Sebenarnya galak guys ya Nah, kalau begini nih Caranya tuh Bisa dihancuri gak sih Sama Iya, bisa Karena waktu kejadian Yang di sebelah sana juga Kurang lebih seperti itu Makanya Waktu itu Yang terjadi kan si betina poksai Jambul itu Iya, dihajar Dihajar gitu Dihajar terus Kita tarik aja telurnya Aduh, gimana ya Ini kan udah mau menetas Soalnya Biarin aja deh Kayaknya kan Kita tunggu aja Kalau misalkan Udah menetas Ada pengganggu Kita langsung amanin aja Oke Kalau misalkan pas menetas Kira-kira Kira-kira si poksai jambul ini Kesini nih Pengen Menyerang Atau membuang anaknya Menyakitin anaknya Pasti Gimana kalau kita Untuk Handfeed gitu Oh, dihandfeed nantinya Oke Tapi mudah-mudahan Ini menetas ya Ya, mudah-mudahan Pokoknya Setelah ini menetas Baru kita Ambil Tindakan Ini mau diapain gitu Yang penting Apa si burung Yang penting si burung ini Menetas aja dulu ya Oke Ini lihat dari sini tuh Lihat si poksai jambul Lebih dominan kan Iya, benar Si jantannya itu Ketakutan tuh Sudah tadi berantem Dia kalah Udah guys Kita Lihat aja Perkembangan Dua hari ke depan lagi Seperti apa Oke Lihat aja 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 Terima kasih telah menonton!